Halo guys, kita jumpa lagi dengan kali kane channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saat ini saya berada di hutan Wonwayu. Saya saat ini bertemu dengan Pak Jainuri yang sudah 4 tahun tinggal di hutan Wonwayu ini sendirian seorang diri. Pak Jainuri, kita mumpung aku ini. Aku ingin tahu apa yang sampai Jaluk, apa yang sampai keping ini, atau apa yang menusulkan aku, Pak Jai. Namun, saya sudah menangis, saya sudah menangis. Keping ini, saya sudah pergi, tidak ada kakak, tidak ada TPP. diakui masyarakat bismillahirrahmanirrahim kita jumpa lagi dengan kali ini saya masuk hutan dengan pak kepala desa mau bawa bantuan ini mulai masuk dari desa para peces ini gapuronya dan saya bawa cuma dua orang jadi gak bisa ngeliput di jalan ini bawaannya sama beliau aja nah ini pak kepala desa para peces alhamdulillah kita sudah sampai kawan di rumahnya bapak jai ini tau moternya siapa ini bapak bersama bapak lurah para peces alhamdulillah ternyata jalannya ekstrim ya 7 kilo dari batas kampung tadi ya sangat menentang ya inilah kondisi rumahnya rumahnya disini nah kita ke rumahnya bapak jai dan ini bawa gawan-gawan gak iling ya gak iling ya bapak ini sebagai sebagai kepala desa para peces yang sekarang insya Allah kalau saya mengikuti undang-undang 45 ruga ruda sesuai dengan nampuan itu ketaatan insya Allah jadi amin nampuan-nampuan nampuan-nampuan oh saya wajib saya wajib ini maksud saya ya ini ada beras jadi ada kawai pendinoni sampean kayak nampuan-kawai ini ada kawai masak bagaimana pendinoni ya nampuan-nampuan enggak pak lurah sebenarnya dalam benak yang malah dalam amin enggak waktu kacuat sehingga tadi enggak 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 neng enggak enggak penuh penuh sisi penuh dan eh ternyata di tempat dan tegel ya 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 tersebut ya Hai tadi ikan penting ya sampai aneh sebagai warga negara akan kutu identitas kandung identitas geng-kandung sampai ktp2 pora lagu ktp terus terang botong kata tabel kartu keluarga luwak terus kalau keluarga itu alamat di alamat perumahan asrikaton indah asrikaton indah blog H5 nomor 6 jadi ini itu pun kakak sudah lama tahun 2002 masalah jadi berarti sampai anjit terdaftar sebagai warga desa di asrikaton karena sampai sudah menetap di kini teman kudu ntar ngurusi surat pindah ginseng Oh nah saya pindah nanti sampai pindah ini nah sampai memilih asing terdekat dikini sampai melipat peces atau di benak-benak nyawa tanah kelahiran belayu milih melayu Oh ya kapa-apa jadi kebetulan desa melayu saya juga mantan sekdes melayu samband mau milih para peces kebetulan saya juga sekarang PC kepladisa karena apa tanah kelahiran belayu gitu ya hahaha masih tinggalin di alas tetapi ktp tetap-tetap desa melayu mb6 ya di leksamen tercatat sebagai warga desa melayu nantinya sampean apabila ada program apa-apa dari pemerintah sampai sepatut saya oleh bantuan BKH atau ya apa sajalah dan sampai pun juga lek nandinang diku ono identitasi jenik wong orang mesti yang jelas bahwa identitas cukup penting dan perlu sampean kudunduweku ya disampai cekak jarani wong liar wong ilegal dan sebagainya mesti awal nanti setelah tandiran ku selesai kemungkinan ada dana seng ngurus nah mending kulek wis mari mari sampean ngurusi surat pindarono sampean ku nang besok terus nang kecamatan ya betulan di kecamatan nanti ketemu aku mana ya disana ngurusi di pelayanan saya nanti ya jadi penting sampean tapi kemungkinan juga enggak laku Sopo wong waduk belum wong rupanya kayak gini kan mesti 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 ya mbak menunggu itu kok no sabun yang pake di ucap 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 bersih baru di promosikan ucap sudik ya sementara gitu ya ya eh cak jahit ini eh pung-pung agur ini kira-kira sing sampean paling butuhno atau penjaluan sampean nang aku selaku pemerintah desa kira-kira apa Pak Cik? sing pastinya kulau ini kepingin kata tiang-tiang kata KTP kata keluarga walaupun juta dia kersenya kulau ini dianggap nung so kali tiang-tiang kersenya buat dianggap kali orang hutan masalahnya ini buat yang ada KTP itu kemungkinan kemungkinannya kulau ini dianggap ewan kali tiang-tiang ini aku harapan kulau matang pak jenengen nungguan-tulung ini pelaksanaan ini damer KTP ini mudah waktu mau iya 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 Pak Cikmang bener like KTP itu banyaknya perlu bahwa setiap warga negara warga desa itu harus punya kartu identitas jadi jelas ini jenengi sopo tanggal lahirnya kapan tempat tinggalin Dendhi alamat Dendhi biskawin tadurung ini perlu like sampean gaandui KTP masih sampean jelas-jelas pelahiran wang kini tetap sampean dianggap gitu wang kini karena secara secara legal secara hukum sampean ga punya KTP kata karena itu insya Allah sampean kok lewana waktu leksmari nyambut gawe penggawaan sampe nuslonggar saman selakno ngurusi surat-surate pengajuan KTP nang Pak RT, Pak RW terus nang besok, leksmari besok baru digunang kecamatan, ini aja ya Insya Allah ini adalah realitas sosial yang ada di daerah kita, di desa kita bahwa negara kita yang sudah merdeka 75 tahun ternyata masih ada warga desa kita, warga negara kita, bangsa kita yang masih berkehidupan seperti ini ini perlu keawanan sosial, negara itu saya mengajak kepada kita semuanya yang punya kelebihan dan rezeki, mari kita bantu, kita bantu warga kita, saudara-saudara kita ini agar lebih meningkat kesejahteranya, mari kita lihat situasinya ini adalah dapur tempat Pak Jai memasak setiap hari ya seadanya ini dengan memakai tungku atau pawon yang dari bahan bakarnya kayu karena memang di hutan ini tidak ada toko, tidak ada ya orang jualan maka yang dimasak pun ya ala kadarnya apa yang ada di hutan ini ya itu yang dia makan setiap hari termasuk peralatan yang ada di sini ya ya apa yang ada ya seadanya tidak ada karena itu kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, saudara-sahabat saya, saya mengetuk hatinya, mari kita sedikit berbagi untuk saudara kita yang satu ini ini adalah tempat, ini kamarnya, kamar tidurnya ini berukuran sekitar satu meter ya, satu meter kali dua meter ini tidak ada kamarnya ya, suatu ruangan ini untuk kamar, kamar tengah, ruang tamu dan kamar tempat masak ini jadi satu ini tidak ada lemari, tidak ada bubek, tidak ada televisi, tidak ada radio, lampu, lampu pun tidak ada di sini jadi tidak seperti ya kita yang ada di desa sekarang itu, tadi sudah kita awali bagaimana supaya Pak Jah ini bisa memperoleh atau mempunyai identitas dengan mempunyai KTP sendiri karena kalau beliau tidak punya KTP, akan selamanya seperti ini akan selamanya seperti ini dan tidak punya legalitas, tidak ada pengakuan dari, apa ya dari yang punya otoritas bahwa dia memang menjadi penduduk desa tertentu sekitar itu dari luar kan, nah, di rumahnya minta namanya tetap manisah saya tadi diajak sama Pak Lurah, diajak ke hutan yang tahu alamatnya katanya saya setelah video yang pertama itu viral baru, Pak Lurah baru tahu tapi memang masih baru Pak Lurah ini menggantikan Lurah yang lama karena meninggal ya Pak Lurah yang lama meninggal, dia bertugas di kecamatan jadi menggantikan sementara untuk Lurah jadi menggantikan sementara untuk Lurah patopecis untuk kardus patopecis ini tanaman di spiders ini kita ditanam ini yang ditanam ini pinggirnya jahe dan tengah ini ditanamnya ini di tanam ini luas kawan tapi naik ke atas tenaganya gak ngatasi peo ini di calonnya apa ya Cuy? ada apa? porang porang bisa nih ya jadi plastiknya disuruh dibongkar aku gak dibongkar ke suketi suketi metu terus makanya plastiknya disuruh disuruh lewes disuruh selesai baru juga disuruh mbapati pun disuruh selesai enggak ibu ya itu sama kopi ini ada lier ngerit di sini apa enak ya Pak? tapi lier sini ini sekarang diudik-udik soalnya bakal dikirabuk jadi ngerit juga tapi dikirabuk ya kalau mau ada dikirabuk misalnya enak ya rumah dia Pak? kakang elan suket ya? ya insya Allah masalah suket karing rawuk ada kajaran yang ini kakang elan penting nantik 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 kajahan kan enak ya enaknya tambahan penghasilan sampehan peninggung kan masak enam terus ya ini kan seri 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 gede ini ya? seri merah seri merah oh ini seri merah kok ini terlalu seri merah ini gak bisa karena ini ini itu harus lahan dewi tambah gede tambah gede barong ini 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 ters terkong itu ini untuk teman-temanku petani porang nah ini teman-teman youtuber baru tahu kali ini saya kan ada itu temanku yang khusus orang itu petani porang saya baru terlihat kali ini 12.000 per kilo jadi saya sebagai pij kepala desa partijis juga mendukung sampean ini sampean tak jauh di sini ya yang teman-teman hanya berdaya yang sergeb hanya berdaya jadi tak jauh sampean wisnandur beberapa tanaman yang bagus ada jahe ada porang serai manisa serai dan sebagainya insya Allah nanti lagi sampean kembangnya terus kedepannya masa depan sampean insya Allah lebih baik daripada ini lokasi hutanya yang depan ini lebah sekali kalau di sekitar rumah itu terang apa itu enggak ada tanaman udah ditebangin buat tanaman ya demikianlah terima kasih kalau ada salah saya minta maaf bila suka silahkan di like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh